yo hai semuanya balik lagi bareng aku Flappers eh salah-salah Hai semuanya balik lagi bareng aku Flappers dan ya jadi temen-temen di video kali ini aku bakalan mencoba menge-review base yang aku bikin di Exa WCMP temen-temen jadi aku disini bak disini aku main main di Exa WCMP temen-temen jadi langsung aja ke intro eksawanya cuy let's go nah oke temen di awal-awal aku enggak record tuh pembuatan besnya Kenapa pasti durasinya panjang banget temennya Kenapa enggak ku record gitu kan ya pasti kalau misalnya aku record aku kan udah tiga kali bikin temen-temen rumah turun aku kok kenapa sini ya mungkin yang kemarin kemarin itu soalnya aku baru on di Exa WCMP temen-temen ya Kenapa ya oke balik ke intinya temen-temen kenapa aku eh enggak enggak record untuk proses pembuatan rumahnya temen kalian bisa tanya aja Rul aku udah bikin base tiga kali itu salah-salah mulu karena aku sudah enggak udah enggak pernah lagi bikin bes atau udah main lagi temen jadi aku kurang jago lagi untuk nge-build ya kalian budap udah berapa bulan sih hidup enggak pernah aku lagi main Minecraft Kenapa yang bulan itu aku rusak aku temen jadi aku enggak pandai lagi untuk nge-build polan cuman sebentar doang itu loh nah ini temen tuh besku aja kayak gini temen kalau bisa sendiri ya dan ya untuk besku kayak gini enggak ada ini dari YouTube temennya dari sini temen ada besnya si Arul temen jadi kami sebes atau se-team gitu nah tobesnya kayak gini temen kalau bisa sendiri ya biasanya keren banget dia besnya kami sebenarnya udah lama-sama gitu kan apa sih udah bikin bes jadi koordinat jauh banget ya berapa koordinat gitu jadi besnya itu itu dijual temen jadi aku ngajak Arul pindah nyari lahan bagus ternyata lagi keliling-keliling gitu kan jumpa yang namanya jungle temen janggal pokoknya besnya ini jungle keren banget gitu kan ya kalian kekwasti kalian udah nonton video Arul yang nge-soces besku sama bes gua gitu bes dia gitu ya pokoknya dia udah ngasih tahu ya Nah oke di sini tuh besku kayak gini Oke mungkin kita langsung aja ke dalamnya dulu ya Nah dalamnya ini cuman ada furness sama furness dua terus ini ada yang namanya keratin table temen sih ada slab ya tepat ya stres tersebut sleep lah aduh ninto bagian storage storage roomku terus sekalian sama tempat tidurnya tuh soalnya nih biasanya simpel banget ya jadi untuk apanya ini dulu main banyak resource ku aku kumpuli gitu ya Nah ini dulu main banyak terus disini ada oh iya masih kosong lah disini ada kayak bagian pohon-pohon ya terus untuk bagian apanya ini aku kasih kayak untuk armor gitu loh ini teksturnya kenapa sih elemennya malah bulat gitu kan nah disini aku belum sama ada kasih apa-apa ya temen ya karena aku juga masih bingung mau ngasih apa jadi disini aku bakalan coba ngasih tahu project yang udah kami bikin sama Arul temen kenapa yang kami udah kami bikin ya nah ini yang udah kami bikin itu ini temen kincir angin atau windmill gitu kan disini yang bikin windmill ini tuh Arul temen Arul terus tuh bagian dari kincirnya ini aku ya awal-awal kan yang bikin dari batu itu kan aku gitu jadi dia pas aku ujian gitu kan dia langsung nge-build temen jadi pokoknya Arul itu the best temboknya ini tembok windmill ini aku temen aku bikin sendiri gitu kan kasih tembok dengan blok seadanya atau resource seadanya gitu terus sampai ke atas temen atas ini belum aku bikin random gitu gitu nah terus nanti bakalan gede banget dia dari atas sampai ke sana pokoknya ini bag keren banget tuh untuk pintu masuknya temen pintu masuknya ini temennya masuk terus pokoknya sampai sana lah pokoknya bangunan kami masih tiga doang tapi gak apa-apa ya mungkin next kami bikin bangunan lagi gitu disini ada untuk tempat mending tertutup sama windmill gitu kan jadi enggak apa-apa ya satu sekalipun belum berani belum ada yang berani untuk nyari diamond temen terus disini resourcenya di banyak banget ya ini awal-awal kami pindah ke base ya tempat ces pertama-tama atau ces awal-awalnya gitu sih ada purnas terus siap nah disini banyak banget bambunya buat kalian yang mau beli bambu langsung aja chat tolet buat member EXO aja ya langsung aja chat aku atau Harul ya temennya rumah Harul kayak gini karena udah dia udah nge-spoilerin untuk base-nya temen-temen nah gue kalian udah tau lah untuk video si Harul gimana dia udah nge-socash bareng aku juga gitu kan kenapa aku nggak nge-socashnya lagi bareng si Harul gitu kan jadi aku langsung record aja gitu soalnya males banget nunggu-nunggu ya kan mungkin seharul lagi sibuk gitu atau kotanya enggak ada gitu jadi mempertahankan pertama Oke jadi buat kalian yang udah like video ini silahkan kalian like dulu dan buat kalian yang belum subscribe channel Flappers dan member-member EXO juga kalian langsung aja subscribe linknya ada di deskripsi temen-temen ya mungkin jangan lupa kalian juga follow Instagram ku di flip ya flip buat kalian yang belum follow juga IG nya EXO SMP kalian juga follow biar tahu kalau misalnya EXO udah season berakhir season satu ini gitu kan misalnya ya jadi kalian bisa cek aja tuh season duanya cuy ya jadi mungkin videonya cukup cukup sekian see you next video good bye